Disinilah video viral perundungan di Lebuk Basung terjadi. Tepatnya di jalan kecil yang berada tidak jauh dari sekolah pelaku dan korban. Informasi yang dihimpun korban, perundungan, dan para pelaku tidak lain juga merupakan tetangga. Sementara itu, sejak peristiwa tersebut terjadi, pihak keluarga pelaku terus melakukan upaya mediasi dengan keluarga korban. Sofian Jonet, ayah dari salah satu pelaku mengatakan, beberapa kali mendatangi rumah kediaman korban untuk memohon maaf secara langsung. Namun upaya mediasi yang berulang ia lakukan tidak membuahkan hasil. Meskipun begitu, keluarga pelaku sangat berharap kasus tersebut bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Atas nama keluarga mereka mengaku sangat menyesali apa yang dilakukan anak mereka dan meminta keluarga korban membukakan pintu maaf dan memilih jalan damai. Menurutnya, apa yang terjadi sudah cukup memberi efek jera bagi pelaku dan keluarga. Di balik kesalahan yang dilakukan sang anak, keluarga khawatir dengan masa depan buah hatinya. Mereka jika harus berurusan dengan hukum. Saya dari salah satu ayah dari pelaku sangat mohon maaf terlebih dahulu kepada keluarga korban. Kejadian ini, saya sebagai orang tua sangat-sangat tidak menginginkan. Kerana, apa yang dilakukan anak saya ini sudah menjadi isu yang sangat hangat atau perbincangan di masyarakat, terutama Lubuk Baksung dan Kabupaten Agam. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat yang ada di Lubuk Baksung dan Kabupaten Agam sebagai orang tua. Dan saya sangat-sangat berharap, mohon kepada pihak korban untuk tersentuh hatinya dan membukakan pintu maaf bagi kami untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.